Ya, kita lagi ada sebuah nyajian, kegiatan, nge-program lah. Saya berjalan lancar aja. Memang bertemu di sini atau sudah janjian dari sore untuk berdoaan ke sini? Ya, kita lagi ada sebuah nyajian, kegiatan nge-program lah. Tapi memang ada kedekatan kalian berdua ini? Apa? Kedekatan memang ada kalian berdua ini. Kita udah detek lama. Awalnya udah berapa tahun? Ha? Udah bertahun-tahun pokoknya. Awal bertemu di sini gimana? Apa? Awal bertemu di sini. Ya, kita emang udah bertemu di sini. Temen saya sama temennya juga. Kita satu temen, satu nongkrong zaman dulu. Tapi gak takut ada omongan aneh nih. Secara kan belum resmi sama Rio, sama Henny. Gimana? Ma, gak tau dia ke gimana. Kita gak ngerti ya tuh. Ya kan baru saling support aja ya kita ya? Ya iyalah. Kayak gitu. Saling supportnya seperti apa? Curhat apa? Ya, saling support. Semoga bisa gak tau ke depannya ke gimana kan. Biar bisa ya gak ngerti. Kayak ini kan udah mulai ketepannya ke depannya ya. Rasa apa sih yang beny lihat dari... Baik sih. Dia orangnya baik, wise, terus smart. Terima kasih. Kasih masuk-masukan yang baik-baik buat aku. Kalau sebaliknya? Apa? Kalau sebaliknya sesuatu. Iya dia mau bosnya jadi bangkit. Jadi ya maksudnya jadi bangkit. Jadi ya mau jadi semangat lagi aja gitu. Memang sering curhat berarti kalian berdua? Apa? Sering curhat kalian berdua? Ya kita pernah mengalami hal yang sama. Enggak dong. Aku kan korban. Ya gitu lah maksudnya. Ya kan sama aja gitu kan. Wartanya dia dong. Kayaknya ada pengalaman hidupnya. Baru-baru lagi pengalaman. Ini gak sih kan. Tapi kedekatan intens sendiri sejak apa nih? Hah? Dekatnya yang intens banget sejak kapan? Ya sosok lah. Sosok lah. Udah tau kamu gimana. Memang deketnya udah berapa bulan kalian berdua ini. Coba bisa sedikit diceritakan lah. Intensnya seperti apa? Intensnya. Intensnya ya ya udah curhatan aja. Maksudnya dalam satu bulan ini, dua bulan ini atau gimana? Ya sekitar kira-kira berapa bulan inilah gitu kan. Dua bulanan lah ya. Kita ada ceritakan curhatan atau menghubungan khusus. Apa? Ya doain aja. Doain aja bisa lebih baik. Dalam segala hal ya. Saya baik-baik. Tapi Mbak Henny, kan disana lagi proses nih. Memang takut ada omongan dari pihak sana bahwa lu masih proses tapi udah ada ketama cowok lain gitu. Kan ini aku masalah kerjaan. Terus emang Kak Sandi juga tanya sama aku. Bagaimana dia waktu aku saat menghadapi Rio gitu. Beneran kan dia juga korban juga ya. Aku juga korban juga. Jadi ya saling support aja sih. Kan itu sama kan? Sama-sama korban kan? Iya iya iya. Tapi ada kesalahan dong. Oke tapi Mas Sandi sendiri, sorry mohon maaf. Masa lalunya ini tidak akan menjadi permasalahan dalam konteks pernah seperti memakai ya. Bukan seperti memakai kan. Tidak khawatir akan hal itu terulang lagi dari Mas Sandi pribadi. Ini dia yang berkata. Ke Mas Sandi dulu baru ke Hani. Iya yang jelas sekarang ini kan udah mau mikir masalah lagi. Tapi saya udah berdamai lah. Sekarang mulai meniti lagi, mulai merintis lagi, mulai sesuatu lagi dan membangun sesuatu lah. Karena saya sadar juga itu sebuah hancuran. Masa mau begitu terus sih. Udah umur juga. Nambah ini gimana? Enggak trauma? Kan dia Mas Sandi pernah pakai juga? Berarti mau tobat ya? Kamu mau tobat ya? Mudah-mudahan tobatnya beneran sih. Enggak karena yang sebelumnya juga bilangnya tobat kan? Kalau di sana kan udah berkali-kali. Kalau di sini kan baru sekali. Ya mungkin gak ada edukasinya kali. Ya mungkin kan gak tahu. Iya gak sih? Mudah-mudahan saling support terus lah bersama dia gitu. Enggak enak terus ya. Berarti ada arah untuk melepas status single masing-masing dong ya? Menuju arah yang lebih baik ya? Ya pasti segala hal itu kan bisa menyimpulkan yang lebih baik. Ya kan dalam kehidupan ya? Kita gak tahu lah nanti. Makanya saya bilang gitu, doain aja. Pokoknya segala hal itu kan kita mengharapkan itu jadi lebih baik. Jadi udah ada omongannya sih untuk jadi teman hidup gitu kan? Apanya? Gak bang, aku lagi teman hidup. Aku carinya apa ya? Duh. Duh. Teman hidup nih kita sekarang lagi menjadi bersama nih. Ini kan lagi bersama teman hidup nih semua nih teman. Iya deh. Teman hidup ya gak tahu. Bisa aja kan teman hidup. Ya maksudnya teman hidup dalam bahtera rumah tangga. Jelas maksudnya mas. Ya gak tahu kalau gitu. Yang penting kan chemistry-nya sih enak sih. Karangnya asik gitu. Enak, asik. Ngobrolnya asik. Berarti juga asik gitu. Tadi ya udah bikin saya juga akhirnya dulu-dulu kayak gimana. Sekarang jadi saya lebih nyaman aja ya. Berarti ingin meresmikannya. Menjalani hidup ini sih. Ingin meresmikannya sesudah Mas Aida dong ya. Apa? Ya intinya, intinya sudah ada kedekatan ya. Bisa kita pastikan itu ya. Biar tidak salah. Hah? Biar tidak salah kita pastikan bahwa sudah ada kedekatan antara kalian berdua. Ya ini udah dekat. Melebihi dari teman. Melebihi dari teman. Oh ya. Yang penting temestrinya asik. Wah gue aja dulu. Ya kan inting temestrinya asik. Gue aja dulu jalanin lah Mas. Jalanin ya. Oh oh yang penting kan kita sekarang lagi ada kerjaan dan program dan kegiatan gitu ya dulu. Jadi tidak trauma akan hubungan rumah tangga ya kalian berdua ya? Iya itu dia. Salah satunya itu pasti dan. Tapi palingnya kan kita udah. Ya kalau aku ya aku sih udah. Udah melapas semua. Kenapa aku sudah mengakui. Ya kan nggak ada yang ketutupin lagi ya. That's me gitu. Udah selesai gitu kan. Termasuk apa ini keterbukaannya ya? Mulai menata diri itu aja sih. Berarti keterbukaannya termasuk terbuka kepada Henny ya? Ya terbuka untuk sebagai. Kita nggak tau kan terbuka aja dulu. Iya sih orangnya fair banget sih. Jadi terbuka banget sih. Hmm. Jadi kalau sendiri nggak ngerti gitu sih. Oke. Kenapa? Jadi dari kami sini ada rasa trauma yang terjadi di rumah kok. Kalau trauma sih ada ya. Cuman semua kan balik lagi sama diri sendiri ya. Kalau misalnya aku trauma terus akan move on ya kan. Tuh. Tapi udah bisa berhasil move on kan ya? It move onnya kan kalau sama Kak Sandi sekarang masih. Kerja bareng ya. Kalau dia dapatkan istrinya sama aku kan berarti. Ya nggak tau sih. Kamu nyaman nggak sama aku? Oh ya kerja itu kan kemestri. Iya kan? Kerja itu kemestri. Kalau dalam yang lain ya kita doa nggak ada. Termasuk jalan bareng ya? Ada agenda rutin jalan bareng ya? Ngedate gitu? Ya dalam sebuah kegiatan program itu otomatis saya pasti jalan bareng. I mean di luar program gitu. Di luar program. Ya program kehidupan juga jalan bareng. Asyik itu ngomongin. Berarti udah salam kecocokan kalian berdua ya Kak? Salam kecocokan kalian berdua udah. Cocok? Cocok gimana cocok? Wah gue nggak ngerti gue kalau cocok gimana cocok? Oke.